Hai teman-teman semua hari ini aku share banget nih mau ngasih tau ke teman-teman semua produk terbaru ini nih yang wajib kalian pake tentunya kan meskipun wajah kalian itu normal ya kayak aku nih wajah aku ini normal sebenernya enggak berjerawat juga enggak berminyak tapi kadangkala kalau lagi PMS itu keluar jerawat kecil-kecil gini loh teman-teman yang bikin aku tuh bete banget kadangan nah akhirnya Scarlett keluarin produk terbarunya yaitu acne facial washnya ini yang terbaru jadi aku mulai pakai ini dan udah bisa di order ya teman-temannya mulai tanggal 25 April kemarin nah aku pakai ini tentunya dengan serangkaian acne series lainnya karena kalau pas lagi jerawat tumbuh meskipun cuman kecil-kecil sedikit kayak gini ini harus segera dirawat supaya cepat hilang gitu kan ya karena aku tuh memang tipe wajahnya tuh normal sebenernya tapi kadangannya itu tadi kalau pas mau PMS itu kadang muncul apalagi kalau pas aku tuh lupa untuk bersihin wajah ini yang penting kalau pas lagi timbul jerawat kayak gini nah ini perawatan yang aku pakai tentunya dari Scarlett ya jadi urutannya itu facial washnya tentu saja pas lagi mandi tadi aku udah pakai terus serumnya setelah itu baru pakai krimnya ini krimnya ada yang day cream dan night cream nah tadi kan aku udah cuci muka nih ini teksturnya nih aku kasih tau ke teman-teman semua teksturnya itu sangat lembut sekali wanginya enak banget seperti biasa ya kalau namanya facial wash dari Scarlett itu selalu wangi ya jadi bikin apa ya bikin pas kita lagi cuci muka tuh nyaman banget gitu ya teksturnya tuh teksturnya tuh lembut banget wanginya seger banget teman-teman nah yang penting nih kandungannya ya jadi eee kandungannya di facial wash ini ada vitamin C Mapwork Hedrosol lemon water tea tree water dan jeju aloe vera nah karena kandungannya banyak jadi manfaatnya pun sangat banyak ya teman-temannya membantu membersihkan wajah dari kotoran yang menyumbat pada pori-pori melawan bakteri penyebab jerawat serta membantu mencerahkan bekas noda jerawat dan membantu menjaga kelembapan kulit kita tentunya nah tadi kan aku pas mandi udah pakai nih facial washnya teksturnya sangat lembut sekali teman-teman wanginya tuh yang aku suka jadi kayaknya tuh kalau nyum itu nyum wanginya tuh tenang gitu loh ini tadi aku udah pakai pas aku mandi sekarang aku mau lanjut pakai serumnya ya ini loh kalau lagi jerawatan nih pakai serumnya yang ini kadang itu aku heran ya wajah wajah aku tuh cenderung normal tapi ya itu tadi kalau pas lagi PMS itu loh muncul jerawat-jerawat kecil harus kita rawat kalau enggak kalau enggak buru-buru kita rawat nanti dia tambah banyak gitu jadi untuk mensiasatinya kita harus merawat serta membersihkannya tadi aku pas mandi udah pakai facial washnya lalu aku sekarang pakai serumnya dan sekarang aku mau pakai krimnya nah pasti kelihatan kan teman-teman bedanya setelah kulit kita dirawat tentunya dan pastinya akan terus terjaga ya nah ini untuk acne facial washnya yang terbaru ini sudah tersedia teman-teman ya teman-teman nanti kalau mau belanja aku taruh linknya di description box ini untuk harganya per package nya Rp 75.000 sudah berbepom dan sudah bersertifikat halal juga ya halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya nih teman-teman semua semoga saya selalu ya dan kembali lagi bersama kuriski tentunya kali ini kita mau melanjutkan request dari teman-teman semua jadi kemarin ada yang request kak coba reaction dan nonton sekalian nge-share ini aksi sportif pesilat Malaysia saat melindungi hijab pesilat Indonesia yang terlepas jadi pas lagi kayak pas lagi tanding gitu tuh tiba-tiba hijab jilbab dari pesilat Indonesia itu terlepas gitu ya dan ini dilindungi dan di cover pada saat itu jadi kan ini viral banget ya jadi banjir pujian karena apa karena saat lagi taruh mereka tapi inilah namanya aksi sportif dan terbaik pokoknya jadi pas lagi ketemu Malaysia Indonesia terjadilah hal ini gitu ini ini hebat banget sih ya ini salut sih sampai viral kayak gini langsung aja kita nonton videonya gimana sih detik-detiknya aku juga kemarin belum nonton soalnya videonya gimana detik-detiknya saat pesilat dari Malaysia membuat dunia persilatan ini banjir air mata karena melindungi pesilat dari Indonesia padahal ini lagi bertarung gitu kan langsung aja kita nonton videonya ya coba kita nonton videonya gimana sih detik-detiknya nama Siti Sezuwana pesilat asal Malaysia mendadak viral iya iya aksi terpujinya saat bertarung menghadapi pesilat Indonesia nah itu iya iya benar saat adu bantingan hijab yang dipakai Selly tak sengaja tertarik dan terlepas dengan sigap Siti Sezuwana langsung menutupi kepala Selly dengan badannya Masya Allah itu detik-detiknya aksi pesilat Malaysia ini mendapat tepuk tangan gemuruh langsung merinding langsung dijagain gitu di backup pakai badannya tak terkecuali dari keluarganya video yang viral lewat media tiktok ini dibanjiri pujian oh iya bener banget iyalah langsung di cover gitu tadi kok dipuji oleh netizen karena aksi sportifnya yang luar biasa iya iya nih kan lagi fight kayak gini soalnya kan lalu tiba-tiba nih nah kan bener ini detik-detiknya terlepas kan hijabnya yang dari Indonesia langsung langsung dipakaiin lagi wih Masya Allah ini luar biasa sih ini ya karena pesila dari Malaysia tahu gitu ya gimana sih kalau hijab terlepas gitu kan ini udah apa ya harga diri aurat menjaga gitu kan menjaga nama baik banget dijaga sampai di cover loh ditutupin gitu loh tuh kan gak sengaja terlepas oh luar biasa dan pada ajang SEA Games kali ini Siti Sejuana sukses mempersembahkan mendali perak untuk negaranya oh Masya Allah setelah di partai final Siti harus mengakui kehebatan pesilat cantik asal Singapura Nur Suhaila Saiful iya 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 nah itu tadi ya jadi itu detik-detiknya ya gimana enggak kita yang nonton aja terkesan banget jadi pada saat beneran lagi bertarung pesilat dari Malaysia Siti dengan pesilat dari Indonesia yaitu Sally kan lagi fight ya lagi bertarung gitu kan nah pas lagi tadi itu lagi bertarung itu tiba-tiba pas lagi bertarung pas jatuh gitu kayak ketarik gitu kan gak sengaja gitu kan ketarik terlepas lah hijabnya Sally ya pesilat dari Indonesia jadi pada saat itu pesilat dari Malaysia Siti langsung kayak nge-cover gitu ya kayak nutupin langsung masukin lagi kerudungnya tiba-tiba gitu yang jadi judge-nya terus penontonnya apa enggak kayak gitu terkesima ya teman-teman kita aja yang nonton aja wah langsung bisa sigep gitu loh jadi kan jadi kayaknya kayak ini nih ini nih ini nih harus dijaga nih harus dilindungi langsung di-cover gitu kan sama pesilat dari Malaysia luar biasa sih ya jadi ini udah seperti apa ya sportivitas ya jadi saling menjaga meskipun ini lagi fight lagi bertarung ya itu tadi jadi hijabnya terlepas tiba-tiba langsung dipasangin gitu kan ini luar biasa sih ya teman-temannya udah udah persahabatannya sangat erat jadi selain melindungi sesama wanita tentunya menjaga kehormatan sesama wanita ini menjaga baik persahabatan negara kita antara Indonesia dan Malaysia ini luar biasa sih ya ini beritanya kemarin viral di mana-mana aku udah nonton akhirnya tau ini detik-detiknya yang terjadi seperti ini gitu kan oke teman-teman demikiannya video kita kali ini kemarin ada yang request misalkan nanti ada request apa lagi silahkan tulis aja di kolom komentar kalau gak bisa kasih link request kalian di channel youtube aku di kolom komentar kasih aja ke DM Instagram aku di yesriski ya oke teman-teman demikiannya video kita kali ini aku akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu perarat persahabatan kita antara Indonesia dan Malaysia luar biasa sih ya udah nonton video kayak ini saling menjaga meng-cover luar biasa ini pokoknya oke teman-teman demikiannya video kita kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi bye-bye next time bye sub indo by broth3rmax